Dekengan dari Erick Tawhir ya Lihat ada Kaisang Halo guys, kembali lagi di channel FKR Project Nah, jadi kali ini gue bakal nge-reaction yaitu Erick Tawhir Yang dimana kali ini Erick Tawhir mengajukan PPSI gitu Jadi ketua PPSI Yang dimana dulu sempet Iwan Bule Ya, intinya banyak kekurangan sih dari Iwan Bule ya Ya, gue gak mau tau, gue gak mau nyebutin kekurangannya apa Mungkin ya bisa dilihat lah ya sebenernya Ya, banyak lah kendalanya Cuma emang ada sedikit kelebihan ya Itu dia bisa memasukkan Sintayung Ya, cukup keren Oke, nah disini juga kan kita bakal ngebahas dengan Erick Tawhir Yang dimana kan banyak banget pendapat dari Kayak Tim Atta, Rafi Ahmad, Baim Wong Oke, kita denger juga beritanya dari Erick Tawhir Gak usah melalui langsung aja kita mulai Buat teman-teman yang baru mampir ke channel ini Jangan lupa di klik tombol subscribe dan di aktifkan notifnya Agar kalian tau berita apa yang lagi ramai dibicarakan Silahkan di subscribe Dan jangan lupa juga di klik tombol like, komen, dan di share untuk channel ini ya Oke, kita mulai sekarang juga Untuk berita yang pertama disini teman-teman Kita bisa lihat disini ada Erick Tawhir ya Jadi calon ketua umum PSSI Oke, kita lihat ya Kita dengerin Erick Tawhir resmi maju jadi calon ketua umum PSSI Naik Berita baik buat sepak bola Indonesia Pak Erick dateng ke kantor PSSI Didampingin Rafi Ahmad, Kaesang, Atta, dan beberapa petinggi klub Udah waktunya gak? Sultan Terus Atta Lilintar Ya, yang dimana Atta Lilintar sendiri agak sedikit geram Kalo kalian ikutin Instagramnya dia udah kapok ya guys Buat tim di Indonesia Masa timnya di Liga 2 dihentikan gitu Ya itulah, kacau kan? Oke, kita coba dengerin lagi ya Si PSSI diurus sama orang yang ngerti bola Pak Erick ini pernah jadi presiden Inter Milan Pernah punya saham di klub-klub bola internasional Kurang pengalaman apalagi Udah waktunya lah PSSI beneran revolusi Capek gak sih loh? Dari dulu PSSI kagak pernah beres Kata Pak Erick Gak cukup cuma ngandelin teori dan konsep Buat perbaikan sepak bola Indonesia Yang paling penting Supaya sepak bola bersih dan berprestasi Adalah kita harus bernyali Semoga di 16 Februari Pak Erick beneran bisa terpilih Dan ini jadi awal yang baik Buat sepak bola Indonesia Erick Toh Karena sebelumnya sih Iwan Bule ya Yang gue denger sih Banner-bannernya aja Dia ketua PSSI ya Gue gak tau Untuk perannya sebenernya apa sih Bang Iwan Bule Aduh Ya tapi yang selalu gue denger Masalah banner sih Foto dia paling besar ya Kalau ada menang Dia yang paling disorot Gue gak tau Itu Iwan Bule Seperti itu sih Pemimpinannya Sebagai ketua PSSI ya guys Itu sih yang gue tau Disini agak mantep sih Kalau didengar dari berita yang tadi ya Dia adalah salah satu presiden Inter Milan Inter Milan Yang kita tau Inter Milan adalah Bukan klub yang teksil Tapi itu adalah Klub yang besar ya Dan mainnya juga Di Liga Eropa Mantap Dan kalau kalian inget Pas waktu itu Kalau gak salah Ada sedikit kejadian Kalau gak salah Gue pernah reaction juga Di kejadian apa Yang tembak gas air mata Itu Presiden FIFA Agar tidak di ban ya Gila bos Sampai Indonesia di ban ya Karena banyak yang Tewas dari kejadian Tersebut Kayak gitulah ya Kalau kalian pengen liat Kejadian kan juruan Gue udah pernah reaction Videonya ada di channel gue sih Malah scroll-scroll aja lah Cari ya Oke JJ nya nih Jedak-jeduk Pokoknya kalau konten gue Salah ada jedak-jeduk ya Gue suka banget sama jedak-jeduk Cocok kan jadi ketubah PSSI Malah coba Dengan presiden FIFA Agis kelas Liat 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 guys Ronaldinho Ini Ini gue agak lupa Siapa Gak cocok sih Dan Gila martabat itu Emang aura-aura Sepak bolanya itu Keliatan banget nih Dari Eric Tahir aja Nah semoga PSSI Bisa bener lah Karena Sayang banget sih Banyak orang Indonesia Yang berprestasi Tapi kayak Gak di Gak dikembangin gitu Ilmunya Ya gak tau lah Uang-uang PSSI itu Kemana guys Gue juga gak paham Kita coba baca ya Komen-komen dari kalian Kita tidak butuh Kata-kata pak Yang penting Bukti nyata saja Anjas Kelas Wih Di belakang Eric Ada Kaisang Iya deh Bentar Kita harus pastikan Ya Kedepan Jangan ada tangan-tangan kotor Di sepak bola Indonesia Karena tadi Kita harus perbaikin ini Makasih ya Gas 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 Gue setuju gas gas Tapi disini juga ada Dan ada berita lagi disini Yang gak ada Nah disini Iwan Bule Pastikan takkan maju lagi Sebagai ketemu PSSI Iya sih Kalau sampai maju ini Bener-bener Jujur sih Iwan Bule Tebel banget mukanya Sampai dia maju lagi Ya karena dia gak bisa Nanganin kasus Dari Kanjuruan ya Bisa-bisanya gitu Dilempar dengan gas air mata ya Padahal FIFA sudah melarang Tapi yaudah Sudah terjadi Kita gak bisa menyalahkan lagi Tidak bisa mengulang Dan tidak bisa menuntut Ya sudah Sudah terjadi juga Bener-bener itu kejadian yang sangat disayangkan ya Nah disini kita bisa lihat Iwan Bule Memastikan tidak akan maju lagi Dalam bursa pemilihan ketua umum PSSI Periode 2023 sampai 2027 Iwan juga gak minta maaf Apabila sama ini kemimpinannya Banyak kekurangannya Terima kasih Pak Iwan ya 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 tapi Dengan adanya Iwan Bule Ya bolanya Agak beda lah Agak ada kemajuan ya Ada kemajuan bisa masuk AFC gitu Yang dimana Pokoknya futbol apalah Pokoknya yang di Asia itu Bergensi lah ya Pialanya Dan jadi tuan rumah juga Di piala dunia Di U20 Mantap Oke Nah Ini kan dari Iwan Bule Nah kita coba mampir ke Atta Lilintar Jadi Oke gue coba mampir ke Instagramnya Atta Lilintar Disini gue scroll-scroll Gue scroll-scroll Apa yang gue liat Ya ada 3 foto Tentang Erik Thohir Foto yang pertama Ini dia Nah disini dia lagi berkumpul Jadi Kalau yang main-main Kayak Atta Raffi Ahmad Gue agak percaya sih Karena Mereka kan influencer Yang dimana Setiap hari Kegiatannya Dikamerain terus dong Jadi emang mereka tuh Kagak punya privasi Sebenernya Jadi hal-hal yang dilakuin mereka tuh Yaudah padanya gitu Gue sukanya itu sih Sebenernya Dan influencer Beda lagi Kalau influencer Yang kameranya cuma sedih sedikit Kita gak tau nih belakangnya Kalau mereka Emang bener-bener Yang dimana Tiap hari Ngepost-posting ya Gak ada privasi Coba kita lihat Comment yang pertama Kan disini ada foto ya Ini Atta lagi disorot Oke Oke ini disorot media Ini ada Raffi Raffi Ahmad Sebuah klub bola Dari Rans FC Jadi apalah Gue kagak tau lah Lupa gue Nah disini ada komennya Cidi Bola Sama dengan Cinta Oke Next ya Kita lihat Foto selanjutnya Arfad Thohir Gue yang punya mobil nih bro Gue keren nih Ini keren bro Enak ya jadi orang kaya ya Keren semua Ini kaya Ini kaya Ini kaya Ini kaya Kau perayakan ini Wih Baimbo Arfad Oke Jadi kalau mau ke Konoha Lewat mana sih Wow Ke Konoha Mengikut Baruto juga Baruto lagi Naruto ya Kita coba lihat Ini Cinta Bola Ini artinya cinta sama dengan bola ya Cinta bola ya Oh ini foto dimana Banyak yang mempertanyakan media ya Media masa ya Oh Baimbo Comment Kapok Kalau bikin Hashtag kapok Kalau bikin single Pasti boom Tau aja ini lagi trending ya Baimbo Jangan sampai ngeprank lagi ya Next Oke Ini nih Dekengan dari Erik Tahir ya Lihat Ada Kaisang Ya dia tuh pemilik sepak bola dari Lupa gue Ada Raffi Ahmad Pemilik sepak bola Lupa Pokoknya mereka punya sepak bola ya Kalau Baimbo Gak tau gue ada gak Tapi ya Mereka adalah influencer yang keren-keren ya Seorang anak presiden aja Ngedukung Erik Tahir Yaudah gue Ngedukung Erik Tahir guys Oke lah Terus dia bilang Bukan PKG Anjah Setelah sini Erik Tahir ya Maka baju merah Aldi Tahir Dimanapun kamu Selalu berada ya Aldi Tahir Aku kok gak diajak Pak Erik Tahir Insya Allah Aku dukung Hashtag Bismillahirrahmanirrahim Insya Allah Baca Al-Quran Rekam Postingan juga Barakallah Bangkit Gue selalu ketawa aja gitu Kalau ada postingan dari Aldi Tahir Mereka Sahan boy Dia selalu aja Pengen ikut di acara Momen-momen besar gitu Tapi Geren udah diajak ikut Kagak jelas seorang ya Masuk Kerekaman Kagak jelas Apa yang diomongin Nampil mencariin Aneh banget Next ya Terus gue mampir Ke Baim Wong Dan bener aja dong Di Baim Wong Ada kan fotonya Terus dia disini Foto Erik Tahir lagi Oh ini Baim Wong lagi semangat Ngunjuk ya Oke Fotonya Oke Ini foto secara Landscape-nya ya Oh ini ada Tali lintar Tadi foto pekat ya Ya maju pak Maju Erik Tahir Dan disini Ada tulisan Baim Wong Kayaknya berita gembira Untuk berita Gola Indonesia Mantap Mantap Oke guys Gila ya Mungkin Kayak gila aja nih Ini pendukungnya Kalian bisa lihat Pendukungnya banyak banget Erik Tahir Berita yang lagi fire Sekarang kayak gini Dan ya Wah Keren banget Oke gue tetep dukung mereka Gue dukung Erik Tahir Kalau gak salah ada pilihan Satu lagi Cuma gue lupa Karena gue gak ngenyiapin bahannya ya Temen-temen Bahan buat Nge-reaction Satu lagi Yang ngajuin Buat jadi Ketua ke SSI Ya tapi Kalau dari story-nya Maupun siapa lawannya Bang Erik Tahir Ya gue tetep dukung dia Pengalamannya banyak Dan untuk ngobrol dengan Viva juga Dia Yang kemarin nanganin Saling tuker pikiran Berarti ya Lebih banyak pengalamannya Oke Kalau kalian dukung siapa Kalian bisa tulis Di kolom komentar So ini pendapat gue Jadi kalau emang Gak suka ya tidak apa-apa Karena ini soal pendapat Jadikanlah pendapat gue Sebagai hiburan semata ya guys Kalau emang gue ada Sesalah kata Gue minta maaf Jadikanlah konten gue Ini hiburan semata Kalau emang kata-katanya Banyak yang gak baik Kalau ada kata-kata baik Ya silahkan diambil Baiknya aja ya Oke guys Mungkin videonya cukup Sini saja So kalau gue misalnya ada Sesalah kata So sekali lagi Gue minta maaf Gue hanya manusia biasa Dan gue tidak lupa Dekat sesalah Thank you guys Gue Fadli disini Sampai jumpa Di video Serajum See you Goodbye Bye-bye Sub indo by broth3rmax